Kementerian Badan Usaha milik negara menempatkan putra Papua pertama untuk menjadi direktur di Freeport, Indonesia. Kementerian BUMN menunjuk Klaus Wamavma yang sudah menjalani karir selama 20 tahun terakhir di perusahaan raksasa tambang Freeport. Klaus Wamawa menjadi direktur orang Papua asli yang berkarir dari bawah sekaligus direktur pertama orang Papua. Pria bernama lengkap Klaus Oscar Ronald Wamawa ini menempati posisi terakhirnya sebagai SVP selama 2 tahun terakhir di Freeport, Indonesia. Karir Klaus diawali pada 1999 di Freeport, Indonesia melalui graduate program. Karirnya terus menanjak dan pada 2011 ditempatkan sebagai supply chain warehouse dan distribution manager pada 2011 hingga 2014. Terima kasih telah menonton!